Masa pendaftaran seleksi calon komisioner KPU Bungkulu Selatan ditutup pada Rabu malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tercatat ada 61 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi ini. Rinciannya 55 laki-laki dan 6 perempuan. Ketua Timsel KPU Bungkulu Selatan Elfah Milubis menyampaikan dari 61 pendaftar tersebut sebagian diantaranya masih menjadi penyelenggara pemilu baik KPU, PPK, dan PPS maupun Bawaslu. Selanjutnya sesuai tahapan Timsel akan memverifikasi berkas para pendaftar. Untuk kemudian dilakukan pleno penetapan hasil verifikasi berkas administrasi calon anggota KPU Bungkulu Selatan. Karena ini kan proses pendaftarannya terbuka untuk umum, sepanjang memenuhi syarat yang sudah ditentukan, ya nunggu silakan apakah itu penyelenggara atau bukan penyelenggara, ya kita welcome.